Mari bertanam di Tanam Tanami Hari ini admin baru saja kedatangan paket Dan ini adalah bibit atau umbi dari tanaman gladiol Dan disini admin pesen 6 warna, 6 paket dan dikasih 1 bonus Lebih tepatnya 2 bonus Di dalam paketnya ini kita beli seharga Rp50.000 Dapet 10 umbi dan itu bisa kamu bagi jadi beberapa warna Nah berhubung beli 10 umbi, beli paketan Jadi kita dikasih bonus, nah ini dia bonusnya warna ungu Jadi sebenarnya yang beli itu warna ini Ada 5 warna, ada pink, ada merah, oranye Ada warna putih Dan ini dia kuning Kemudian bonusnya admin minta warna ungu Dan ternyata sellernya baik dikasih lagi bonus warna merah yang sudah bertunas Sekilas Mirip banget umbi dari tanaman gladiol ini dengan donat Donat yang kering, yang mungkin sudah lama di dalam kulkas sudah mengkerut Dan mungkin juga mirip dengan bawang bombay Untuk warna yang ini, warna putih ini Dan warna kuning mirip bawang bombay Sedangkan yang ini mirip banget dengan donat Jadi siang-siang gini lihat umbi dari gladiol jadi lapar Nah admin coba dekatkan lagi Ini dia bentuk dari umbi gladiol Umbinya ini sudah mengering Namun tenang saja tetap bisa ditanam Dan nanti admin akan coba pandu Gimana caranya menanam umbi dari gladiol ini Supaya bisa menghasilkan tunas seperti yang bonusnya ini berwarna merah Untuk link pembelian sudah mencetakannya di kolom deskripsi Langsung kamu cek saja Kita mulai saja cara penanaman dari umbi gladiol ini Disini admin sudah menyiapkan dua tempat, dua wadah berisi tanah campuran Sekam, tanah hitam, pupuk kandang Dan ini bisa kamu dapatkan sebenarnya di tempat toko bunga, toko tanaman Dijual perkarung Bebas sebenarnya soal tanah ini ya Tapi usahakan ada campuran dengan sekamnya Baik itu sekam mentah seperti ini atau sekam bakar Setelah itu, silakan kamu ambil salah satu umbi dari bunga gladiol Nah, umbinya ini kan berbentuk seperti donat, labu kecil Kita buka dulu Yang ini warna merah Nah, ini dia umbi dari gladiol Nah, untuk penanamannya ini kamu harus perhatikan terlebih dahulu Mana bagian atas dan mana bagian bawah Jangan sampai kebalik Kalau kebalik, yang nggak bisa bertunas Si umbi gladiol ini Nah, bagian atas yaitu bagian yang runcing ini Atau agak muncul Bagian ini Nah, ini dia Ini bagian atas, jadi menghadap ke atas Sedangkan yang cekung ini Seperti lubang ini menghadap ke bawah Jangan terbalik Kalau terbalik, dia nggak bisa tumbuh Untuk peletakannya sendiri sebenarnya sederhana Tinggal kamu atur saja mau jaraknya gimana Isinya admin akan coba membagi menjadi 9 umbi dalam satu wadah ini Tinggal kamu tentukan saja mau ngaturnya gimana Namun yang perlu kamu ingat adalah bahwa Untuk menanam umbi gladiol ini Cukup kamu tanam bagian umbinya ini Lalu sisakan bagian atasnya sedikit Jadi admin langsung contohkan saja seperti ini Nah, seperti ini Diputer, ditekan, diputer Nah, kalau sudah kamu tutup Tapi jangan terlalu dalam, ini kedalaman ya Kita angkat sedikit Nah, seperti ini Lalu timbun Sisakan sedikit bagian atasnya ini Jangan semuanya ketimbun Dan kamu lakukan Sampai semua umbi gladiol ini ditanam Jadi admin coba akan tanam dulu Satu persatu Ini warna merah Oke, ternyata niatnya mau nanam dalam satu wadah ini 9 umbi Jadinya cuma bisa 6 Ternyata umbinya gede ya Memakan space Jadi kalau sudah seperti ini Sudah ditanam Sedik kemikian rupa Tinggal kamu siram Ingat nyiramnya ini Satu hari sekali saja ya Jangan lebih Karena umbinya Gak boleh terkena air terlalu banyak Nanti busuk Jadi pastikan airnya itu secukupnya saja Dan satu hari cuma satu kali Oke, selesai Kalau sudah disiram Silakan kamu taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung Seperti ini Jadi kamu taruh di tempat yang ada bayangannya Dan tunggu 2-5 minggu Sampai umbinya ini bertunas Dan bisa kamu pindahkan nanti ke tempat yang kamu inginkan Ya, inilah dia Video tata cara menanam umbi bunga gladiol Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat dan See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax